Sengketa lahan antara ahli waris Haji Jalil dan pemerintah Kabupaten Oki belum menemukan titik temu. Ahli waris menutup SMK Negeri 3 Kayu Agung, sementara demi mengajar, para guru memanjat pagar sekolah. Saling klaim kepemilikan lahan antara ahli waris Haji Jalil dan pemerintah Kabupaten Ogan Komerik Ilir di wilayah hutan kota telah berlangsung sejak bulan Maret 2022 lalu. Kasus sengketa lahan di atas SMK Negeri 3 Kayu Agung ini belum menemukan titik terang. Menuntut ganti rugi, keluarga almarhum Haji Jalil melakukan pemblokiran jalan menuju SMK 3. Selain itu, bentuk protes keras keluarga Haji Jalil juga melakukan penanaman pohon pisang di areal sekolah dan aksi terakhir yang dilakukan keluarga Haji Jalil dengan melakukan penutupan sekolah. Aksi penutupan ini menjadi viral karena proses belajar mengajar di SMK 3 Kayu Agung menjadi terganggu. Sejumlah guru wanita memanjat pagar sekolah. Dinas Pertanahan Oki meminta pengacara negara dari Kejari Oki untuk turun tangan. Kita sudah mendengar informasi tersebut dan dari bidang datun kita akan lebih insentif lagi, lebih berusaha keras lagi agar masalah hukum silahkan diselesaikan, tetapi masalah anak-anak untuk bersekolah kita akan bicarakan dengan ahli waris agar sekolah itu dapat segera dibuka kembali dan anak-anak kita bisa bersekolah di sana lagi. Bidang datun Kejari Oki akan lebih intensif lagi menyelesaikan persoalan ini dan meminta ahli waris mempermudah kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Kayu Agung. Yudi Gromiko, TVRI Smatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih telah menonton!